Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Hal itu diungkap Yeni Wahid saat berbincang-bincang dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam perbincangan itu, Yeni Wahid mengisahkan motivasi Gus Dur maju dalam kontestasi pemilihan presiden. Diketahui, Gus Dur menjabat sebagai presiden Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Atau hanya sekitar 21 bulan. Sebelum akhirnya dilengsarkan dan kursi kepresidenan dipegang Megawati Soekarno Putri. Dalam ceritanya, Yeni Wahid mengisahkan motivasi Gus Dur untuk maju dalam pemilu adalah karena merasa mendapat penugasan. Ada pun penugasan yang dimaksud Yeni adalah penugasan pikiran dan juga penugasan spiritual. Gus Dur memang berasa mendapatkan penugasan. Penugasan itu mulai dari penugasan pikiran berdasarkan pikiran secara rasional maupun penugasan. Dia menyebutnya penugasan spiritual, kata Yeni Wahid. Yeni mengatakan dia dan keluarganya tidak ada target Gus Dur akan memenangkan pemilu kala itu. Dia juga tidak menyangka bahwa ayahnya akan menang pemilu dan menjadi presiden. Kita tidak ada target bahwa Bapak akan menang. Ya mengalir saja. Ya sudah, prosesnya sudah jalan. Kita ikuti. Ujar Yeni. Jadi waktu itu ketika didetapkan bahwa Gus Dur terpilih, itu saya langsung tutup muka karena nangis. Tidak nyangka menang. Sambung Yeni. Sementara itu, lanjut Yeni, Gus Dur sendiri sudah tahu bahwa dirinya akan memenangkan pemilu kala itu. Gus Dur sih sudah tahu akan menang. Sejak awal Gus Dur sudah tahu akan menang. Jadi yang tidak menyangka adalah keluarganya. Karena kita tidak punya kemampuannya Gus Dur. Gus Durnya tenang-tenang saja. Papar Yeni Wahid. Terima kasih telah menonton!